sudah matang ikannya seger sekali nih dengan kuah seperti ini untuk makan siang silahkan dicoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga sehat selalu ya bahagia selalu ketemu lagi di dapur eyang ti kali ini eyang ti mau masak ikan ikannya ini sudah dibersihkan ya teman-teman kita kerat-kerat dulu nanti untuk dibungu marinasi supaya kalau digoreng meresap ke dalam daging ikannya kita marinasi pakai garam saja sama jeruk nipis dimarinasi kurang lebih 10-15 menit ya teman-teman kita kasih garam secukupnya nih kita oles-oleskan kita perasin sama air jeruk nipis kita ratakan kita balik tambahkan garam lagi kita kasih perasan air jeruk nipis lagi kita sisihkan dulu ya kalau sudah selesai lalu kita siapkan bumbu-bumbunya eyang ti pakai 4 siung bawang putih 4 siung bawang merah 2 biji cabai merah besar 2 biji cabai hijau besar 2 batang daun bawang 1 buah tomat besar 1 ibu jari jahe 2 lembar daun salam lalu kita iris-iris semua ya teman-teman semua bahan-bahannya kecuali jahe sama daun salam ini bawang merah bawang putih cabai hijau cabai merah kita iris-iris seperti ini tomat juga kita iris-iris lalu daun bawang kita iris-iris lembut kita sisihkan semua bumbu lalu kita goreng ikan yang sudah dimarinasi di gorengnya itu mau kering banget juga boleh tidak usah terlalu kering juga boleh sesuai selera teman-teman saja nih kita goreng sampai matang ikannya sudah matang dan siap kita angkat ini kalau ayang ti sukanya tidak terlalu kering teman-teman tapi kalau teman-teman mau ikannya garing atau kering juga boleh siap kita angkat kita sisihkan ikan yang sudah matang lalu kita lanjut nanti kita tumis bumbu-bumbu yang sudah diiris kita siapkan penggorengan kita kasih sedikit minyak ini bumbu-bumbu yang sudah diiris ya kita masukkan bawang gorengnya kita aduk-aduk sampai layu dan baunya harum lalu kita masukkan bawang putihnya tumis sampai layu dan harum lalu kita masukkan irisan cabai merah dan cabai hijau tumis lagi sampai layu kita tambahkan jahe sama daun salamnya lalu kita tambahkan satu gelas air masukkan masukkan bumbunya kecap manis 3 sendok makan lalu saus tiram setengah sendok makan garam sama masako 1 per 4 sendok teh lalu gula merah setengah butir kita aduk-aduk ya teman-teman sampai rata dan semua bumbu tercampur dan airnya mendidih setelah tercampur rata semua terakhir kita masukkan potongan buah tomatnya supaya rasanya masih segar nanti lalu daun bawang kita aduk-aduk lagi sampai rata tercampur baru kita masukkan ikan gorengnya kita masukkan ikan gorengnya yang sudah digoreng tadi supaya rasanya nanti meresap ke daging ikannya kuahnya itu teman-teman jadi ditunggu sebentar kurang lebih 3 menit dibulak-balik biar air bumbunya itu meresap ke daging ikannya jadi itu disisain kuahnya teman-teman masih ada sedikit kuahnya gitu nyemek-nyemek kuah itu jadi buat makan nasi masih ada kuahnya sama ikannya kuahnya itu seger dari rasa buah tomatnya ada rasa manisnya ada rasa pedasnya tapi tidak terlalu pedas karena pakai cabai besar ini sudah selesai dan sudah matang siap kita hidangkan oke nanti dicoba ya teman-teman resep ikan goreng bumbu kecap ala dapur yang lebih enak gurih dan nikmat jadi ikannya tidak cuman digoreng saja kali ini di bumbu kecap jadi tidak ayam saja yang di bumbu kecap ikan juga bisa semoga bermanfaat dan apabila teman-teman suka bisa tekan tombol like di bawah ini dan apabila ingin tahu resep-resep yang lainnya silahkan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh